selamat menikmati Namo Sakyamuni Budaya Namo Sakyamuni Budaya Namo Sakyamuni Budaya Baik, selamat malam semuanya Malam ini saya diminta untuk membawakan Black Lice and White Lice Oke, jadinya kita hari ini bahas tentang berbohong ya Kira-kira ada gak disini yang belum pernah berbohong? Kok ketawa? Kalau gitu sudah ganti pertanyaan Siapa disini hobi berbohong? Nggak, nggak, nggak respon juga nih Siapa yang hari ini sudah berbohong? Oh Berbohongnya termasuk yang mana nih? Black Lice, White Lice, atau Grey Lice? Grey Oke, baik Apa sih itu bohong? Kalau mau dibilang berbohong ini Dari anak kecil aja udah belajar ya Bener kan? Berbohong berarti Berbohong ini adalah satu hal yang Kita menyampaikan sesuatu itu Tidak sebagaimana mestinya Ya Berarti sesuatu yang tidak Jujur Kalau kita katakan Nih Cuman sekarang ini kan dibagi lagi Saya waktu dapat tema ini juga saya lagi bingung Kenapa Warna hitam itu selalu Di Indikasikan sesuatu yang nggak baik Warna putih selalu diberikan Indikasi yang jauh lebih baik Daripada warna hitam Kayaknya kalau ada yang lahir Warna kulitnya warna hitam Bagaimana? Berarti termasuk Black Lice Enggak dong ya Enggak bisa dong ya Ya kan? Tapi kalau Anda percaya nggak Kalau lagi di tempat Shopping Mall Anda akan merasa Paling bahagia Kalau dapat yang warna Yang hitam Anda perhatikan Kalau kasih diskon itu berapa persen sih? Paling tinggi berapa persen? 70% Berarti ketahuan itu Shopping Ditulisnya apa disitu? Diskaun 70% All Bukan up to All All item Jadi cuman yang item Yang diskaun 70% Kalau Anda disuruh memilih pasangan hidup Orang bule Atau orang Afrika? Siapa yang milih bule? Ya Milih bule Siapa yang milih Afrika? Enggak ada Kenapa? Kenapa enggak ada Mau milih Afrika? Takut Takut Anaknya Hitam Suhu Iya Udah hitam Kriwil lagi Dan sebagainya Super nalihat Kalau nggak salah Di Youtube Atau di mana Yang satu keluarga Suaminya orang Korea Istrinya orang Afrika Anaknya tapi lucu-lucu loh Nah Kemudian wajah-wajah Afrika Tapi bisa bahasa Korea Gitu ya Dan sebagainya Ini dia Nah kembali lagi Kita kembali ke topik Berbohong Kalau bohong yang hitam Ini apa sih ini? Kira-kira Kalau bohong yang hitam Ini jelas-jelas berbohong ya Ya kan? Ini jelas-jelas berbohong Biasanya orang melakukan Kebohongan itu Biasanya ada satu Keperluan Ada satu kepentingan Terutama untuk Diri dia Apakah itu Menguntungkan diri dia Apakah itu Akan menyelamatkan Diri dia Ya kan? Tapi sebenarnya Pekerjaan apa Yang paling fasih Dalam berbohong? Sales Di sini ada yang sales Apa-apa? Apa? Oh marketing Orang marketing Orang marketing Orang marketing Paling jago bohong Setuju? Siapa marketing Di sini? Jadinya Waktu Anda Baca Pancasila Budis Anda mengingat Itu enggak Waktu lagi Kerjaan Semakin bisa Berbohong Semakin ini kan Tapi kalau enggak Berbohong Enggak cuan kan? Janya gimana? Jelas-jelas Di Budis Tidak boleh berbohong Tapi kenyataan Dalam hidup kita Harus berbohong Baru bisa Cuan Janya yang mana Kalau hari minggu Kita ingat Sang Buddha Tapi Senin Sampai Jumat Lupakan Sang Buddha Cuan-nya Kita jadikan Sang Buddha Ya Seperti itu ya Oke Kemudian Kalau kemudian Kita lihat Ah Susah ini Ngomong bohong Karena Kalau kita lihat Di sila Keberapa Keempat ya Tidak berbohong kan? Di dalam itu Tidak berbohong Tidak apa lagi? Tidak memfitnah Tidak Slender talking Gossip Ya kan? Semuanya ada Di dalam itu Tapi Kalau diantara semuanya Kalau suhu bilang Gossip itu paling susah Kita mau larang umat Untuk tidak gossip Mungkin enggak? Enggak mungkin Di wihara aja Ngapain? Gossip Gossip itu Makin digosap Makin sip Kemudian Gossip ini Yang susahnya adalah Cara membunuh Waktu Kalau kita lagi Menunggu seseorang Atau apa Gossip itu Paling cepat kan? Waktu berjalan Dengan cepat kan? Coba Kalau tadi Su Misalnya Ini lagi macet tadi Sempat kena macet Kalau seandainya Saya belum datang Kemudian Anda disuruh Pilih meditasi Atau pilih Gossip Kita polling Umat wihara dharma Suka ya Yang milih Gossip siapa? Satu orang Yang lainnya Pilih Meditasi Nyanyi Yang pilih nyanyi Berapa orang? Satu orang Dua orang Yang pilih Meditasi? Luar biasa Ini sudah mencapai pencerahan Sempurna semua Oke Tapi daripada Black Lice Su Mau lihat Yang White Lice White Lice Ini kan Kalau mau dibilang Agak sedikit Susah Karena Lihat ya Oke Itu gak mungkin Itu gak mungkin Gak mungkin terjadi Oke Dan kondisi-kondisi Seperti ini Nah makanya Di dalam White Lice Itu ada beberapa hal Kita bahas secara umum dulu ya Kita gak bahas secara Buddhis dulu ya Satu fungsi White Lice ini adalah Meluruskan hal negatif Katanya Hal-hal yang tidak Ini misalnya Pandangan Misalnya orang Sudah melihat Dia gak baik Dan sebagainya Tapi Mungkin karena Anda teman baiknya dia Anda mesti membantu Untuk meluruskan Nanti kan Walaupun Itu dengan kondisi Yang White Lice Kemudian Menghindari hal Yang merugikan Katanya Seseorang mungkin Juga mengatakan White Lice Untuk menghindari Menyakiti orang lain Ya Ianya Walaupun sudah tahu Misalnya Dia ini Tapi Disetujuin aja Misalnya dia tidur Tadi malam Tapi Karena Bosnya nanya Ya Dia bilang Dia sibuk Satu harian Dia kerja Oke Sehingga gak cukup Tidur Apa segalanya Ini Kira-kira Kalau anak muda Paling sering Pakai White Lice Itu Sering sering Kata-kata apa O-T-W Setuju gak Udah sampai dimana Iya nih Lagi O-T-W O-T-W Singkatan dari apa On the way Sebenarnya O-T-W itu Singkatan dari Oke Tunggu Kan kita gak tahu Dia lagi O-T-Wnya Dari mana Dari kamar Ke kamar mandi Itu kan O-T-W juga Ya kan Belum lagi sampai ke Tempat Sebagainya Kemudian apa lagi Kira-kira Yang paling sering Dipakai kata-kata Untuk jadi White Lice Ini umum banget Apa lagi Ayo-ayo Kita sama-sama Ini Biar Apa Enggak enak Badan Ya Itu jawaban Yang paling sering Dipakai Untuk Tidak masuk Kerja Atau malas Masuk Kuliah Enggak enak Badan Badannya dibuang Enggak enak Badan Kurang tidur Atau kalau Enggak Kalau dihubungin Enggak bisa-bisa Bilang apa Paling sering Bilang apa Signalnya Ilang Mendadak Enggak ada signal Atau apa Baterai habis Lagi di cas Ini lagi mengeluarkan Semua nih Tanpa sadar Ini Kebiasaan Kebiasaan Apalagi Apalagi Ayo Enggak apa-apa Gak apa-apa Ianya kita sama-sama Tau nih Ini white list Yang sering kita lakukan Tanpa kita sadari Apa lagi Yang sering anda katakan Kesiangan Kalau bangun Kesiangan Pasti dimarahin Macet Tapi kan Sekarang Gak bisa bohong Bisa dicek di google Di maps Benar macet Atau enggak Merah Atau enggak Terus apa lagi Terus apa lagi Apa lagi yang sering Kalau anda Malas masuk kerja Biasanya anda ngomong apa Selain gak enak Badan WFH Work from home Work from home Atau work from hotel Atau work from temple Atau work from Mana ini Work from home Oke Kalau anak sekolah Malas masuk Ini Apa yang Yang biasanya dikatakan Orang tua sekarang Tau enggak sih Anak masuk sekolah Atau enggak Enggak tahu ya Tau Tau Enggak tahu Wah repot ya Oke Ada Nah ini Hal-hal yang Kalau Waktu saya kecil Saya ingat Satu toko Yang paling sering Diingatkan sama orang tua Hati-hati loh Jangan jadi Pinocchio Ada yang tahu Pinocchio enggak Tapi generasi sekarang Mungkin enggak tahu Pinocchio kali ya Pinocchio tuh Dulu tuh Mesti ada bukunya Mesti tulisan ejaan Bahasa Indonesia yang lama Saya ingat Bebel gini Paman Bobbeto Dan selalu dibilang Hati-hati Jangan bohong Kamu bohong hidung Kamu makin tambah panjang Nanti Nggak turun-turun Nggak ini Tapi waktu dulu Anak-anak dulu Kayaknya masuk gitu Kayaknya kita takut bohong Kenapa Hidung akan menjadi Tambah panjang Anak sekarang Kalau kita ngomongin kayak gitu Diketawain enggak Saya kepingin tahu Orang tua sekarang Kalau seandainya Anak anda ketahuan Berbohong sama anda Apa yang anda lakukan Sebagai orang tua Apa yang anda lakukan Anda tahu dia lagi berbohong Apa yang anda akan lakukan Marahin Kalau Apa-apa Disabet Wow Apa-apa yang anda lakukan Kalau anda Anda tahu Anak-anak anda ini Lagi berbohong Ngomong sama anda Dia lagi berbohong Apa yang anda akan lakukan Sabet Marahin Apa lagi Tanyain Kenapa Kenapa berbohong Oke Atau ada yang nanya Enak-enak Anda berbohongnya Kurang profesional Ya kan Sekarang Berbohong itu Bisa sangat Luar biasa loh Untuk semuanya Tapi berbohong ini Kalau dipikir-pikir Bisa jadi Merupakan Sesuatu yang Dipelajari Gak oleh anak Sangat bisa Terutama saat Apa Orang tua Lagi terima Teleport Bilang aja Papa lagi Meeting Nangkep gak Anak-anak ini Nangkep Dan lama-lama Kalau orang tua Sudah terbiasa Untuk berbohong Saat lagi dia berbicara Tanpa sadar Dan didengar oleh anak Itu bisa jadi Satu bentuk pola gak Dianggap anak itu Sesuatu yang Sangat normal Karena orang tua saya Juga melakukan Habis ini Nanti pulang Kalau lagi ngomong Jauh-jauh dari anak Langsung semuanya Buat ketahuan Ini Ini yang Hal-hal yang Sangat Kita lihat Dalam kehidupan kita Sehari-hari Tanpa kita sadari Berbohong ini Menjadi Satu bagian Dari kehidupan Ada katanya Berbohong yang 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 Baik Sama yang gak baik Itu hasil katanya Juga hasil dari Riset loh Sebentar ya Saya cari dulu Dia punya ini Nggak mau Asal ngomong Sebentar Ini ada dua jenis Pembohong Ini menurut Journal of Language and Social Psychology Ada dua jenis Pembohong Yaitu satu Pembohong produktif Dan satu lagi Pembohong normal Coba anda pikir Anda masuk dalam Kategori yang mana Kita masuk dalam Kategori yang mana Pembohong yang produktif Adalah mereka yang Mengatakan lima Atau lebih kebohongan Dalam sehari Oke Dan yang berbohong Seringkali merupakan Hal yang dapat diterima Dalam keadaan Apapun Dan percaya bahwa Berbohong Seringkali merupakan Hal yang dapat diterima Jadi dia berbohong Dia rasa orang-orang Juga bisa terima kok Seperti itu Jadi kalau anda Sudah merasa Dalam sehari Bisa berbohong Lebih dari lima kali Anda termasuk Dari jenis yang Produktif Pikirkan ya Ini juga Saya baru mulai baca Gara-gara Disuruh minta topik ini Lihat Kondisi ternyata Seperti itu Apalagi kalau jualan kan Jualan kan susah kan Benar gak Kayak tadi bilang Marketing dan sebagainya Gak mungkin Yanya cara Cara anda bagaimana Kalau dibilang mahal Sekali barangnya Eh tadi yang Tunjuk tangan Marketing Ya Quality Kualitasnya berbeda Ya Dan sebagainya Ya Oke Nah Apa yang bisa Berbuat menjadi Bahaya Kalau kita sering berbohong Tidak dipercaya orang Dan yang parahnya Kalau kita berbohong Kebanyakan Orang Kalau dia berbohong Berarti dia mengarang cerita Dan ini dia bisa lupakan Bisa Ini yang bahaya Kalau orang yang selalu Ngomong jujur Enam bulan kemudian Dia lagi tidur Dibangunin Dikasih pertanyaan yang sama Dia pasti akan memberikan Jawaban yang sama Tapi kalau orang berbohong Tiga bulan kemudian Bisa jadi dia udah lupa Apa yang dia Kecuali orang psikopat Beneran Karena dulu Saya ingat Kita ada pergi ke Lapas wanita Yang ditanggerang Waktu itu Dapat kasusnya Yang psikopat Oke Apa yang dia lakukan Dia Membunuh suaminya Oke Tapi dia bisa atur Sampai hampir 6 bulan Polisi mencari terus Muter terus Kenapa? Setiap kali wawancara Setiap kali diinterogasi Ditanyain itu Semua dia catat Jadi waktu ditanya Ulang kembali lagi Jawabannya tetap konsisten Karena kalau kriteria Orang psikopat itu kan Dia satu Dia tuh smart Pinter Kemudian dia melakukan Segala sesuatu Gak ada rasa cemas Dan sebagainya Makanya hati-hati juga Kalau lewat pinter Oke Jadinya kalau kita lihat Dari satu hal Jangan lakukan bohong Karena anda Pasti bisa lupa Dengan kebohongan anda Sementara orang lain Masih mengingat Apa yang anda ucapkan Ini dia Dan kalau kita kelewat Sering berbohong Yang terjadi adalah apa? Sampai nanti bisa dicap Sama lingkungan Adalah tadi Tidak dipercaya Sepuluh perkataan dia Satu pun Belum tentu bisa dipercaya Saking seringnya Kita berbohong Ada hal-hal Yang tidak penting Juga kita ber Bohong Ini yang terjadi Ini yang terjadi Ini bahaya Kemudian lama-lama Ini menjadi habit kita Kebiasaan kita Masuk jadi bagian Dari diri kita Makanya dibilang Dari Usaha yang benar Lapan jalan menuju Lenyapnya Duka Kan ada empat kan Benar gak? Benar gak? Ada empat Apa aja empat itu? Apa aja empat itu? Mengusahakan Kita usahakan Agar Apa? Hal-hal yang positif Yang ada dalam diri kita Tetap menjadi bagian Dari diri kita Hal-hal positif Yang belum menjadi Bagian dari kita Kita masukkan Menjadi bagian dari diri kita Hal-hal negatif Yang jadi bagian diri kita Yang sudah ada dalam diri kita Kita kurangi Hal-hal negatif Yang belum menjadi bagian Dari diri kita Kita stop Tahan Kalau Kita berada di dalam lingkungan Yang suka berbohong Dan kita membiasakan Lama-lama berbohong Hal negatif itu Menjadi bagian dari diri kita Iya Ini dia Ini bahayanya Tanpa kita sadari Kita bingung Kenapa kita mesti berbohong Karena itu Sudah jadi habit Tanpa disadari Ini yang perlu Perlu kita Ini Tanpa sadar Kita sendiri Yang membuat kita Jadi pembohong Ya Nangkep ya Ini ya Jadi bukan lagi Kita salahkan lingkungan Tapi lama-lama Diri kita Yang menciptakan kita Jadi Pembohong Nah Kalau kita rajin Untuk Bukan rajin lah Kita betul-betul praktek Kan kalau Pancasila Budis Salah satunya Untuk tidak berbohongkan Kalau orang yang melakukan Latih kejujuran Dengan darah selama hidupnya Kira-kira efeknya apa sih? Apa? Kalau Anda betul-betul melatih kejujuran Dipercaya orang Kemudian kedua apa? Hah? Kedamaian Jujur itu menyakitkan suhu Enggak Oke kedamaian Apa lagi? Karma baik Udah itu apa lagi? Kita lagi ngumpul nih Biar manfaatnya Apa lagi? Disukai oleh masyarakat Ya Apa lagi? Salah satu yang membuat doa manjur Kalau Anda melatih Kejujuran Enggak Enggak Kayak lagi Anda baca Makanya dibilang Saat lagi membacakan Mantra Atau apapun juga Antara yang mereka level Tingkat kesucian Berbeda Atau memberikan efek berbeda Bagaimana proses dia Lama-lama Kalau Anda melatih Betul-betul Kejujuran Anda Ucapan Anda itu Bisa jadi mantra Apa yang Anda ucapkan Benar kejadian Hati-hati loh Mulutnya busuk Banyak kan orang bilang kan Apa yang dia ngomong jadi Dan sebagainya Ini dia Salah satunya Makanya Kalau Anda mau baca Barita Anda mau apa Hal yang keluar dari mulut Juga harus Dijaga dengan baik Nangkep ya Untuk hal ini ya Janya kalau kita lihat Dengan kondisi yang Sekarang ini Bohong ini Menjadi satu bentuk Yang agak susah Untuk di ini Karena orang-orang akan melihat ini Sebagai Satu Bisa nyangkut kepada pekerjaan Kedua Untuk menyelamatkan diri Karena setiap orang pasti pakai Self-defense mechanism Berusaha untuk melindungi diri dia Kadang-kadang untuk menyelamatkan Dia harus berbohong Dan sebagainya Makanya Tapi kalau kita lihat Di Buddhis Ada gak Bagaimana Sam Buddha boleh gak White lies ini Ada yang bisa kasih Saya mas Boleh gak Di Buddha White lies Boleh Boleh Yang bilang boleh berapa Satu orang Dua orang Yang lain bilang Gak boleh Abstain Yang bilang gak boleh Siapa Yang selebihnya apa Abu-abusu Ternyata Antara ini ya Ada black lies Kebohongan yang dilakukan Untuk keluar Dari masalah Kemudian ternyata Selain white lies Dan black lies Itu benar ada Red lies Pernah benar gak Red lies Atau kebohongan Merah Identik dengan Tindakan balas dendam Kebohongan ini Didorong oleh Motif ingin Menyakiti orang lain Sama seperti Black lies Red lies Juga bisa menyebabkan Kerugian bagi Berbagai Beberapa pihak Itu red lies Oke Dan terakhir itu Ada grey lies Benar-benar Ada grey lies Grey lies itu apa Grey lies adalah Kebohongan yang biasa Dilakukan ketika Berada dalam Kondisi mendesak Misalnya ketika Seorang ingin Membantu temannya Keluar dari Sebuah masalah Ia akan mengarang cerita Dan melakukan Kebohongan Kepepet Dalam keadaan Kepepet berbohong Itu grey lies Oke Nah Kalau kayak gini Sekarang ada White lies Ada black lies Ada red lies Ada grey lies Yang mana yang diizinkan oleh Sang Buddha White lies Black lies Red lies Grey lies Siapa yang pilih nomor 1 Siapa yang pilih nomor 2 Yang nomor 3 Nomor 4 Atau semuanya gak boleh Semuanya gak boleh Siapa yang bilang Semuanya gak boleh Mesti ada yang gak Tuji tangan loh Sekali lagi saya tanya Siapa yang bilang Semuanya gak boleh Lai sang Buddha Saya sangat bahagia Berarti anda penuh Dengan kesadaran Penuh dengan Ini Mengenal betul Ajaran sang Buddha Oke Yang dibutuhkan sekarang Prakteknya Tidak ada masalah Di dalam ajaran Sang Buddha Yang permasalahan ada Di siapa Kita Oke Jangan salahkan Sang Buddha Jangan salahkan Ajaran Dharma Dan sebagainya Cuma permasalahan itu Ada di kita Sekarang Jelas ya Nangkep ya Jadinya Tapi So sarankan adalah Kenapa di Buddhis Juga sering disuruh Sati Lati kesadaran 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 Kenapa Saat anda berbohong Kadang-kadang anda sadarkan Anda lagi berbohong Anda tahu anda lagi berbohong Anda tahu lagi mengarang cerita Dan kadang-kadang Ada feeling guilty gak Saat lagi ngelakukan itu Ada Kalau yang gak ada feeling guilty Coba munculkan feeling guilty itu Secara bertahap Begitu anda rasa Gak enak banget berbohong Lama-lama anda akan mengurangi Dan menghilangkan Berbohong itu Ya Gak mungkin disuruh langsung Anda berubah jadi Tidak bukan ini Tapi ya rasa Ibu-ibu sering berbohong gak Sama anaknya Pasti katanya Bukan lagi Ini pasti jawabannya Ya jadinya Balik lagi kepada ini Ya kita lihat ya Konsep kebohongan Ya Kalau Buddha Menekankan Pentingnya Kejujuran Dan kebenaran Dalam setiap tindakan Dan perkataan Dalam hal Jadinya Gak ada istilah Black lies White lies Dan sebagainya Tetap Anda diminta Untuk melatih Kejujuran Jadinya kalau mau dibilang Sama-sama Buddha Gak bisa tawar-menawar Oke Cuman di dalam Kehidupan sosial kita Baru terjadi ada White lies Dan sebagainya Kalau betul-betul Itu semua gak ada Kenapa Ya Karena Sang Buddha mengatakan Dia mengajarkan Konsep kebenaran mutlak Yang dikenal dengan Sama sati Dalam arahan maga Atau jalan mulia Delapan bagian Salah satunya Dari delapan bagian itu adalah Sama waca Ucapan yang benar Ya Ucapan yang benar Berarti Ucapan yang tepat Yang menekankan Pentingnya Berbicara Dengan jujur Menghindari Berbohong Dan tidak Memanipulasi Kata-kata Untuk tujuan Pribadi Atau Mengelabui orang lain Nah Dalam ajaran muda Semua jenis kebohongan Dianggap tidak bermoral Dan tidak menguntungkan Bagi perkembangan spiritual Seseorang Kebohongan Baik besar maupun kecil Dapat menciptakan Kebingungan Ketidakpercayaan Dan ketidakharmonisan Dalam hubungan Antar manusia Manggap kan Paling sakit itu Kalau dibohongi Sama orang yang Paling kita percaya Setuju gak Orang yang Paling kita percaya Orang yang paling Terdekat sama kita Tentunya Berbohong sama kita Itu Sakitnya lebih sakit Daripada Apa Seneng main tabok Ya disini Ya kan Kalau temen baik kita Atau orang yang Paling kita percaya Tentunya membohongin kita Itu kan seperti Kayak katanya Nusuk dari belakang kan Dibandingkan Orang yang gak gitu kenal Sama kita Dia bohong Ya udah lah Memang itu Tabiatnya dia Tapi kalau orang yang Disamping kita Yang paling kita percaya Malah membohong kita Menghianati kita Dan sebagainya Itu akan Sakit banget Apalagi kalau Dalam pasangan hidup So ada satu So ada satu Dapat ini Menurut anda Kira-kira Siapa yang lebih Jago berbohong Wanita Atau pria Kita polling ya Dari sini ya Kita polling disini ya Siapa bilang Wanita Tunjuk tangan Tunjuk tangan Jujur Satu Dua Tiga Rata-rata ini laki-laki Ini pada tersakiti Semua nih Empat Lima Oh ada Tapi tetap ada Mesti ada wanita Siapa bilang laki-laki Yang paling janggu bohong Ini gak ada pasangan hidupnya kan Di dalam ruangan ini kan Oke Sementara Mana ini dia punya Datanya Sementara Ada datanya Tapi saya Kenapa Hilang datanya Oke Tapi Su sempat baca Su sempat baca Maaf Para laki-laki Anda ternyata Yang Paling sering berbohong Pasti Wah Ini 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 Ada Itu survei Itu survei yang dimana Ini lagi pembelaan diri semua Ini kalau kayak gini Semangat Empat lima Semuanya Untuk membela diri Supaya Bentar ya Sementara Bentar 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 Ini Jelas banget kok Tadi saya ini Hampir Dan mereka cukup profesional Dalam berbohong Dan herannya wanita Senang dibohongin Iya lagi Apalagi waktu pacaran kan Ya kan Saya pernah baca Satu Satu jokes Itu katanya Waktu lagi apa Kemudian istrinya Ngoceh sama suaminya Lah Kamu bilang Kamu semuanya punya Kenapa kita Kalau sekarang Kondisi perekonomian kita Gini iya semuanya aku punya Aku cuman punya kamu Ya cuman kamu Yang lain aku gak punya Oke Jadi jangan salahkan Dengar baik-baik Saat pacar anda lagi ngomong ya Penuh kesadaran Ada 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 Nanti saya kasih tau deh Coba Tadi-tadi saya dapat Dia punya datanya Beneran Yang kalau dari Ini mungkin di luar ya Itu-itu Dapat datanya dari mana Banyak hal yang Ini nih Ternyata Ini nanti rajin cari Cari research nih Nanti habis ini Semuanya Oke Ya sudah kita lupakan lah Daripada nanti terjadi Kericuhan yang lebih besar ya Oke Oh Nih ada Pria adalah pembohong yang lihai Menurut sebuah penelitian Diterbitkan oleh para peneliti Dari University of Oswald Dan diberi nama Pembohong yang baik Pria mengenali diri mereka Sebagai pembohong yang Dua kali lebih baik Daripada wanita Dalam studi tersebut 70% wanita Dan 30% pria Mengaku sebagai Pembohong yang buruk Maaf Istri anda ada disini Juga 62% Mengakui diri mereka Sebagai pembohong Yang lebih baik Dibandingkan dengan 37% wanita Ini kan sampel Kita ambil statistik Ya Jadinya kalau kita Lihat disini Kondisinya Ya Kenapa Laki-laki bisa lebih Ini soal berbohong Dia dominan Kalau Su bilang Enggak sih Karena Wanita lebih banyak Memainkan perasaan Ya kan Jadinya Enggak bisa berbohong lagi Tapi keluar semuanya Oke Kalau yang pria Bagaimana Dalam perjalanan pulang Ke rumah itu kan Banyak skenario kan Yang bisa diciptakan Oke lupakan ini semua Yang penting Ingat Ingat kata Sang Buddha Tadi saya sangat setuju Dengan Anda semua Anda tahu Percis berbohong Itu tidak baik Tapi yang dibutuhkan Prakteknya Inti dari Inti dari Moblek Black lives White lives Dan sebagainya Adalah Makanya kenapa Diajarkan dalam Ajaran Sang Buddha Kita mengenal Ajaran Sang Buddha Tapi masuk Next tahap berikutnya Yaitu adalah Praktek Dharma itu Perlu dipraktekkan Nanti Final Traksic Kontemplasi Insight Melalui meditasi Dan sebagainya Ini praktek ini penting Percuma kalau Teorinya panjang lebar Tapi prakteknya Tidak dijalankan Tahu Tapi enggak ini Enggak usah jauh-jauh Umat Buddha ini Paling sangat memahami Anicca Ketidak kekalan Benar kan Handphone Iphone nya ilang Bisa enggak Konsep Anicca berjalan Enggak bisa Menjerit langsung Itu dia Makanya balik lagi Semua yang diajarkan Oleh Para Buddha Banyak melakukan Perbuatan baik Hindari perbuatan buruk Sucikan hati dan pikir Sebenarnya itu Inti dari semua Yang diajarkan oleh Sahabuda Tapi tergantung Bagaimana kita Mau praktekin atau enggak Ya Oke Sudah saja Intinya yang kita Bisa dapat Mau itu White lies Black lies Grey lies Red lies Itu semuanya Tidak baik Tetap aja Kita harus Menjalankan Bagaimana untuk Berkata Jujur Dalam kehidupan kita Karena kejujuran ini Sangat mempengaruhi Dari kita Membinah hubungan Dengan sesama manusia Dan sebagainya Ya Kemudian pengaruhnya Kedalam lingkungan Dan sebagainya Kemana pun kita Berpergi Orang percaya Sama kita Orang lebih ini Rift trust Dan sebagainya Itu merupakan Satu bentuk Dimana kita Sebagai manusia sosial Makhluk sosial Untuk bisa Berinteraksi dengan Yang lainnya Ya Jadinya Ajaran Sambuda Sangat baik Tapi Bukan untuk Kepada kita Kita mau praktekkan Atau enggak Oke Baik Mesti ada Tanya jawab Oke Sampai sini Ada yang mau bertanya Kalau ada yang mau bertanya Nanti Ada yang bisa menjawab Kok Terima kasih Suhu Suhu kami Ijin untuk Buka sesi Tanya jawab Ya Silahkan Untuk Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Bertanya kepada Bante Ada dua cara Yang pertama Bapak Ibu Bisa bertanya langsung Kepada Bante Nanti maju Masuk saya Suhu Nanti maju ke depan saja Masuk ke depan Oh enggak Suhu Tetap di tempat duduk Kemudian Cara kedua adalah Bapak Ibu Bisa menulis Pertanyaannya Di kertas Yang sudah kami sediakan Di depan Kursi Bapak Ibu Sambil menunggu Pertanyaannya masuk Marilah kita Nyanyikan sebuah lagu Yang akan Dibawakan oleh Petugas Untuk lagu Selanjutnya Marilah kita Menyikan sebuah lagu Yang berjudul Hidup Berarti Yang terdapat Pada halaman 94 Ada ritme di sini Penuh suka dan berseri Ada ranting kecil berbunyi Bersenandu Hidup damai di bumi Makhluk hidup penuh harmoni Tiada dendam dan kebencian Tidak ada dendam dan kebencian Hidup pun lestari Penuh dengan neta Karuna mudita Itulah ajaran Itulah ajaran semua Buddha Indahkan damai Laksanakan silam Pastikan mencapai Pastikan mencapai Pantai bahagia Makhluk hidup penuh harmoni Tidak ada dendam dan kebencian Tidak ada dendam dan kebencian Hidup pun lestari Penuh dengan neta Karuna mudita Itulah ajaran semua Buddha Indahkan damai Laksanakan silam Pastikan mencapai Pantai bahagia Hidup damai di bumi Makhluk hidup penuh harmoni Tiada dendam dan kebencian Hidup pun lestari Penuh dengan neta Karuna mudita Itulah ajaran Semua Buddha Indahkan damai Laksanakan silam Pastikan mencapai Pantai bahagia Ada ritme disini Penuh suka dan berseri Kalau langkah ini terhenti Hidup pun berarti Kalau langkah ini terhenti Hidup pun berarti Terima kasih Baiklah, kita buka sesi tanya-jawab Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung kepada suhu Saya tersilakan Ya boleh Bu maju ke depan Selamat malam suhu Yang ingin saya tanyakan begini Dalam kehidupan sehari-hari Kita kan Apalagi Sebagai umat awam Kita bergaul dengan Rekan kerja Kemudian atasan Berdasarkan pengalaman Kita merasa Bahwa orang yang bersangkutan Sering berbohong Kita sadar akan itu Tetapi akhirnya Karena Tadi juga suhu bilang Akhirnya kita jadi Enggak percaya sebenarnya Tetapi Mungkin saja Dalam Kata-katanya yang berikut-berikutnya Ada juga yang mungkin Enggak berbohong Sayangnya Pikiran kita sendiri Sudah Tidak bisa terkendali Karena Kita udah cenderung Menganggap dia demikian Pertanyaan saya justru kepada kita sendiri Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita Supaya Tidak berpikir negatif tentang dia Karena bisa saja Sebenarnya dia tidak begitu Tidak begitu dalam setiap hal Gitu Tapi cenderung kita sudah Berpikir Dia begitu Karena banyak pengalaman Dia begitu Berbohong Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Ini sering kita hadapi Kita tahu Orang ini suka berbohong Jadi waktu dia menyampaikan sesuatu kepada kita Kita otak kita langsung berputarkan Ada dua langsung Ini real atau bohong? Ini yang dikatakan tadi oleh Sang Buddha Kalau kita biasa berbohong Lama-lama orang tidak percaya kepada kita Orang hilang kepercayaan kepada kita Berarti orang ini saja sudah mendapatkan efek dari kebiasaan dia Tapi kalau Kemudian kan kita diminta untuk berpikir positif Bener gak? Ya, jangan berpikir negatif Berarti kita mengharapkan Setiap orang itu bisa berubah Setiap orang itu mungkin bisa untuk menjalankan Jadinya kalau Kita sudah mau berbicara Berurusan dengan dia Kita harus sudah set mental kita untuk dua hal Satu Dia jujur Itu akan sangat baik Dua Kalau dia bohong Jangan marah Nangkap kan? Karena anda sudah siap untuk berhubungan dengan dia Dia punya kebiasaan tersebut dan sebagainya Kecuali kalau anda mau menjadi angel atau menjadi bodhisattva untuk dia Kemudian anda waktu dia berbohong dan sebagainya Anda bisa empat mata dengan dia Kemudian anda mengatakan Sebaiknya mendingan jangan Ini Karena ini jelas bohong Dan sebagainya Untuk Tapi dengan di depan orang banyak Ngomong empat mata Mungkin karena saya dekat dengan anda Saya sangat percaya dengan anda Saya mengharapkan anda bisa berubah Anda bisa merubah kebiasaan-kebiasaan anda Sehingga orang-orang sekitar nanti akan jadi percaya sama anda Ngerti kan? Saya sudah berhubungan cukup lama dengan anda Jadinya saya tahu precis Kapan anda lagi berbohong Kapan anda tidak berbohong Biasanya orang akan mengelak Enggak, saya tidak berbohong Itu saja sudah berbohong lagi nanti Ya Jadinya kalau saya bilang adalah Bukan kita mengharapkan dia untuk apa Tapi Diri kita sendiri kita sudah siapkan Mindset itu kita sudah siapkan Siap gak kita untuk dibohongi Kalau kita masih bilang Saya sakit hati kalau saya dibohongi Mendingan mundur Ngerti kan? Jangan berurusan dulu Tunggu sampai anda cukup punya satu Bisa mau menerima Apapun konsekuensinya anda bisa mau menerima Anda dibohongin dan sebagainya Ya go ahead Seperti saya bilang selalu untuk anak-anak yang remaja dan sebagainya Misalnya kayak anda mau Karena di buddhis anda diajarkan untuk membantu mencintai semua makhluk Semuanya bener kan? Semoga semua makhluk berbahagia Itu betul-betul satu trait yang digaungkan di buddhis Bener kan? Semua makhluk itu kan bukan cuman Manusia Segala makhluk Sekarang kalau dia gak ketemu sama temennya Temennya pemakaian narkoba Oke Dia akan berusaha untuk menolong temannya Dia akan bilang Jangan, jangan pakai Itu akan merugikan Mengacurkan masa depanmu Kamu membohongi keluargamu Karena uang yang kamu pakai itu uang ini Dan sebagainya untuk beli Dan blablabla Segalanya Tapi dia tetap pakai Kedua kali dinasehati lagi Ketiga kali dinasehati Keempat kali temennya mulai ngajak Mau coba anda? Enak loh Kalau anda mentaliti anda tidak cukup kuat Dan lagian saat itu anda punya masalah Dan anda ingin melupakan permasalahan anda Kemudian anda coba Celaka gak? Celaka Jadinya kenapa? Satu cinta kasih Harus dibarengi dengan kebijaksanaan Gak bisa cuman cinta kasih Kebijaksanaan harus diikuti Kalau cinta kasih Kita hanya melatih cinta kasih tanpa kebijaksanaan Anda menjadi orang yang sangat baik Tapi gua belum Tapi kalau anda hanya melatih kebijaksanaan Tidak mau melatih cinta kasih Anda adalah orang yang paling pintar Anda sangat luar biasa Knowledge anda menjadi luar biasa Tapi anda kejam Makanya kenapa sang Buddha minta Dua ini harus Seimbang Cinta kasih sama kebijaksanaan itu harus seimbang Gak boleh timpang Menganggap ya Makanya balik lagi Tadi untuk tadi Su bilang adalah Kita gak bisa mendesak orang Untuk merubah Dia punya ini Tapi kita yang harus ini Bagaimana? Tunggu apakah Tunggu kesadaran dia Untuk merubah kebiasaan dia Balik ke setiap orang Berbeda-beda Di jaman sang Buddha aja Sang Buddha membabarkan Dharma Dan meninggalkan beliau Bener kan? Itu udah Buddha yang ngomong Gimana lagi kita yang masih biasa? Oke Ya Surah saya cukup ya Oke makasih Terima kasih Suhu Berikutnya Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin pertanyaan langsung? Silahkan Bapak Omniknya gak wireless ya? Miknya gak wireless ya? Malam Suhu Salam nama Buddha ya Suhu Suhu Saya pernah dengar ya Ada orang Berbohong Itu alasan yang lu kebaikan Kalau menurut Suhu bagaimana ya? Umpamanya nih Seorang ayah Dia berbohong kepada anaknya Kenapa dia berbohong kepada anaknya? Dia supaya anaknya tuh Gak terganggu pikiran untuk Dia sekolah Tapi Sampai dia udah sampai mau kuliah Karena dia udah Pekerjaannya dia udah gak gitu mampu lagi Akhirnya setelah sementung teman-teman dia ada bantu sama dia Nah Dari situ lah Baru dia justin kepada anak dia Kalau menurut Suhu Sampai berapa tahun gitu Dia berbohong tuh kepada anaknya Bagaimana menurut Suhu? Oke baik Terima kasih Itulah kehidupan Complicated kan? Bener gak? Saat lagi anak-anak disuruh sekolah Bener gak? Udah sekolah Masuk tamat sampai SMA Disuruh ngapain lagi? Kuliah Tuntutan dari lingkungan Habis kuliah ngapain lagi? Kerja Kalau gak dapat kerja Ditanyain Ngapain di rumah terus? Habis beras Habis listrik Oke Jangan main HP terus Udah dapat kerja Kemudian apa lagi dituntut? Nikah Nah kawin Cari pasangan dulu lah Gak ada pasangan Gimana mau nikah Oke Cari pasangan Udah dapat pasangan Pertahankan pasangan Sampai masuk ke jenjang pernikahan Begitu masuk pernikahan Apa yang dilakukan lagi? Buat anak Mama kepingin ngomong cucu Dan sebagainya Kemudian Begitu anda sudah punya anak Anda mulai lagi kan? Mulai ngajarin dia berjalan Berbicara Anda mulai khawatir Dia sekolah Dan sebagainya Nanti bagaimana dia untuk sekolah Dan sebagainya Bapak ini adalah Tadi cerita Bapak ini adalah Bagaimana Bapak ini Supaya anaknya tuh bisa Tetap melanjutkan jenjang Sekolahnya Sampai perkuruan tinggi Tanpa anaknya tahu Kondisinya seperti apa Itu termasuk berbohong gak? Itu yang kita bilang tadi White lies Bener kan? Untuk kebajikan Tapi kalau menurut Sang Buddha Kan pasti dibilang Tetap aja berbohong Ya Jadinya kalau kita perhatikan disini Ada gak karma buruk dalam melakukan bohong? Ada Tapi niat si Bapak melakukan ini adalah Tanggung jawab dia sebagai satu orang Kepala rumah tangga Ayah Dimana adalah Mencukupi kebutuhan keluarganya Memberi satu bentuk yang terbaik Untuk anak-anaknya Sekolah dan sebagainya Saat dia melakukan itu Dia menciptakan karma baik Sama Sama Jadinya ada karma baik yang dilakukan Ada karma buruk yang dilakukan Su gak mau bilang Nanti karma baiknya lebih besar Kalau kayak gitu nanti Pada berbohong semua nanti Jangan, jangan, jangan Walaupun Kalau anda pelajari Ya itu kekuatannya lebih besar Saat dia melakukan tanggung jawab dia Dia menunaikan tanggung jawab dia sebagai seorang ayah dan sebagainya Itu akan menjadi jauh lebih besar Janya ada Tetap ada karma buruk Tetap ada karma Baik Kalau anaknya begitu mengetahui Kondisi selama ini rupanya Bapaknya setengah mati Berjuang dan sebagainya Apa kira-kira yang terjadi pada anaknya? Makin dia cintain gak bapaknya? Pasti Ini pasti akan terjadi Dia akan semakin sayang sama bapaknya Dia akan semakin memikirkan bagaimana bapaknya gak susah Sambil kuliah bisa jadi dia cari kerja Dan sebagainya Ini kondisinya Balik lagi Jadinya ada hal yang positif gak? Ada Ianya gak perlu khawatir Dalam kehidupan ini gak mungkin semuanya bisa Kita bilang mulus Semuanya Makanya kenapa dibilang lahir adalah Duka Duka itu pasti kita hadapi Tapi ada jalan menuju lenyoknya duka Angkep ya Ianya kondisi ini pasti akan terjadi Karena setiap orang akan membawa karmanya masing-masing Berbahagialah si anak Karena masih mendapatkan ayah Yang masih memikirkan tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah ini karma baik anak ini Oke Sampai anak ini nanti akan membalas budi kepada ayah Ayahnya akan memberikan kehidupan yang sangat baik untuk ayahnya Yaitu kan membaik ayahnya juga Selama ini udah dia tanam Oke Jadinya gak ada istilah untung rugi dan sebagainya itu gak ada Lakukan segala sesuatu itu dengan kebaikan Dan ya kasih set ya Itu dia Oke Yuk makasih Ada Terima kasih suhu Selanjutnya saya izin baca tiga pertanyaan yang masuk lewat kertas suhu Yang pertama masih berkaitan sama hubungan orang tua dan anak Ini lama-lama acara konsulin nih Pertanyaannya Pertanyaannya Apabila jujur mendatangkan perdebatan Orang Orang Sorry Apabila jujur mendatangkan perdebatan antara orang tua dan bohong Berbohong Berbohong itu tidak baik Apakah yang harus dilakukan oleh anak Gimana gimana Apabila anak jujur mendatangkan perdebatan antara anak dan orang tua Sedangkan berbohong tidak tidak baik dan tidak dibenarkan Apa Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut suhu Jadi anggota sangha Oke Yang namanya berbohong Kadang-kadang ada orang senang dibohongi Kadang-kadang ada orang yang tipenya senang mendengarkan sesuatu yang baik-baik Bener kan Gak mau mendengarkan gak siap untuk menerima mendengarkan sesuatu yang tidak baik Dan sebagainya Tapi balik lagi Kondisinya Kita-kita gak bisa tanya sang Buddha lah Kalau sang Buddha pasti bilang Kamu harus melatih berkata jujur Bener gak? Tapi suhu bilang dalam kenyataan kehidupan ternyata kan complicated Kondisinya Nah kalau misalnya Dengan dia berbohong Kemudian orang tuanya bisa reda Tidak untuk jadi perdebatan Tidak jadi pertengkaran yang dasyat dan sebagainya Balik lagi Apakah boleh atau tidak suhu tidak menganjurkan juga Kalau saya menganjurkan berarti saya menganjurkan untuk Berbohong Tapi Bagaimana kamu mau berdebat sama orang tua Bijaksamalah Mau menyampaikan satu informasi Kamu harus bisa membaca waktu, situasi, dan tempat Baca dulu Mood Ibumu bagaimana Mood Bapamu bagaimana Kondisinya dia dalam keadaan capek atau enggak Pulang kantor langsung di jejerin semua Ya udah meletak pasti Kamu bawain dulu minuman Ya kan? Kamu ambil sepatunya taruhin tempat sepatu Kamu pijetin atau apa segalanya Udah santai Kamu baru mulai ajak nombor Itu akan jauh lebih Tensnya akan jauh lebih rendah Dibandingkan dia begitu pulang Kamu sudah jujurin begitu banyak pertanyaan Dan segalanya yang menentak Ini pasti akan terjadi satu bentuk ini Dan Anda juga Se-nya se-au Auban Susah kan? Kalau dibilang seperti itu Belum lagi Kalau ketemu ibu yang Terlalu banyak nonton telenovela Atau drama korea Kalau sudah ngoceh itu enggak selesai Di rumah makan Pindah ke kamar Lanjut lagi sampai kamar Ngoceh lagi Turun lagi Lanjut lagi Enggak selesai-selesai Banyak kan yang seperti itu kan? Makanya Pinter-pinterlah Anda Untuk melihat waktu situasi dan waktu Tidak semuanya harus dipuaskan Saat itu juga Banyak yang selalu bermain dengan egonya Pokoknya saya benar Ini harus saya yang ini Enggak Mengalah Tunggulah Dan sebagainya Bijaksanalah sedikit Enggak selamanya kebenaran itu Harus saat itu juga langsung Anda Menurunkan Anda Postpon Anda punya ini Bisa jadi Berikutnya Akan Akan jauh 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 lebih baik Kalau Su bilang sih Karena kemudian yang paling berbahaya Adalah Kalau sudah terjadi pertengkaran Sama orang tua Kemudian Ada decision yang diambil Apapun decision yang Anda ambil Keputusan apapun yang diambil Baik itu orang tua Anda Ataupun Anda Itu pasti keputusan yang jelek Enggak ada yang positif Terima kasih Terima kasih Yang tidak Suka Dengan jawaban yang kita berikan Terima kasih Apa kata Sam Buddha Banyak bicara Diprotes Tidak bicara Dicelah Diprotes juga Ya kan Diam diprotes Bicara juga diprotes Jadi tidak ada yang benar Oke Tapi kalau saat lagi Kondisi kayak gini lebih bagus Pilih diam Tapi diam jangan tinggalkan Apalagi orang tua Ngerti kan Orang tua bisa tersinggung Anda diemin Anda tinggalin Masuk kamar Kunci kamar Wah itu cari masalah tuh Yang ada adalah Duduk Gak apa-apa dengerin aja Dengerin aja Orang tua lagi ngoceh Lagi apa segalanya Lagi apa jangan bantah Biarkan Karena setelah itu mungkin Orang tua akan lega Setelah Dia keluarkan semua Ininya Unak-unaknya dia akan merasa lega Dan anda menyelamatkan orang tua Dari darah tinggi Karena saya Sayang ada satu umat yang saya kenal Dia sudah meninggal Karena keluarga Dia naik darah tinggi Pertama dia kena stroke Pertama kali karena Masalah keluarga Ribut sama anak Dan sebagainya Kena stroke Terselamatkan Kedua kali gak keselamat Hati-hati Anak bisa jadi pembunuh Orang tua Ngerti kan Kita tahu Garuka kama Bahaya Salah satunya membunuh Ayah atau ibu Dengan kondisi seperti ini Makanya balik lagi Kalau suhu bilang Dengarkan, diamkan Kenapa? Nanti one day Begitu misalnya orang tua kita ada meninggal Kita bisa jadi rindu dengan ngomelan dia Setuju gak? Oke oke Next question Abis ini selesai ya Oke suhu Ini yang terakhir suhu Oke terakhir Jangan ada ABC Berbohongnya Berbohong untuk kebaikan Boleh tidak Contohnya dokter terhadap pasien Saat menginformasikan adanya penyakit berbahagia Ada yang jadi dokter disini? Ada? Wah ibu dokter Suhu Ini 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 Suhu panggilnya apa nih? Ayah Ayah dokter Dokter umum? Wah Oke 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 Janya sering berbohong dong mau jadi dokter Enggak Berbohong untuk menyatakan Kepada pasien Ya kita bilang ini white light sih Ya kan? Karena gak semua orang siap untuk menerima Diagnosa yang sesungguhnya Tapi kalau kayak gini biasanya dokter gimana? Ngomongnya ke siapa? Ke keluarganya Kalau seandainya pasien yang mendesak kepingin tahu Apa yang akan dilakukan oleh dokter? Ini pengalaman saya ya Jadi itu setiap dokter kayaknya punya Gaya yang berbeda-beda Gaya yang berbeda-beda Jadi gak bisa disamain Jadi mungkin ada dokter yang dia lebih nyaman Mungkin ngomong dulu ke keluarganya Ada dokter yang dia lebih nyaman ngomong ke pasiennya Kalau saya Saya adalah yang menganut saya akan jujur ke pasiennya Karena hak pertama yang wajib untuk mengetahui adalah pasiennya Cuman mungkin menyampaikannya bertahap Jadi misalnya kalau dia kena misalnya kanker payudara misalnya Kasih taunya bertahap dulu Kita misalnya perlu di biopsi Walaupun kita tahu kemungkinan ini dia udah stadium berapa gitu Nah tapi yang dinamakan jujur itu kan gak perlu sampai Dia mengetahui statistiknya Jangan sampai maksudnya Oh ini pak kankernya bapak ini kanker Misalnya larynx gitu ya Kanker larynx dari semua orang yang menderita kanker larynx Ini 100% pasien saya mati semua Gak perlu sampai di ngomonginnya kayak gitu mungkin Enggak, gak mati kok Cuman berpindah alam aja pak Jadi mungkin cara penyampaiannya itu yang paling penting gitu Tapi kalau menurut saya pasien perlu untuk mengetahui Karena dia pun kalau gak mengetahui bahwa dia Ini pandangan saya ya Karena dokter lain mungkin dia lebih nyaman ngomong ke keluarganya Tapi kalau saya, saya akan menyampaikan ke pasiennya sendiri Karena menurut saya kalau dia mau meninggal pun Dia butuh untuk menyiapkan dirinya Dan dia harus menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan ke keluarganya gitu loh Kalau dia gak tau dia mau meninggal aja nanti gimana gitu Iya Karena ada pasien sampai di akhir hayat hidupnya Dia gak tau kondisi diri dia yang sebenarnya Keluarganya juga tidak memberitahu Sedangkan dia masih punya motivasi kepingin bisa hidup lama Itu kadang-kadang ya seba dilema Gua sih malah kama kalau mau dia katakan Kita kasih tau antara dia Ya tadi secara bijaksana kita Ayah tadi bilang bertahap Bagaimana dia bisa untuk menerima prosesnya Bagian mana yang kita gak perlu harus kasih tau dan sebagainya Karena kalau udah di saat-saat kondisi lagi seperti itu Motivasi untuk hidup Dia punya ini Ini akan sangat mempengaruhi Dalam untuk pada kesehatan Tubuh manusia Makanya baik-baik bijaksanalah Untuk menyampaikan baik itu pada dari dokter Ataupun mau dari keluarga sekalipun Karena gak semua orang siap menerima Saya kenal satu orang Dia minta menjadi sama neri sama saya Ya Waktu itu karena dia umat Dia jaga Dia waktu itu sudah operasi 8 kali Kemudian dia bilang Suhu saya kalau operasi kali ini berhasil Saya boleh jadi sama neri gak sementara Ya terserang Saya bilang boleh Saya kasih Cuman karena kondisinya Setelah dia udah menjadi anggota sangkal Disitu Dia gak lanjutin lagi kemonya Saya nanya Kenapa kamu gak lanjutin lagi kemonya Enggak lah Lebih bagus meninggal katanya Lebih bagus mati sakit katanya Loh gak bisa seperti itu Kamu harus punya satu bentuk ini Kemudian belakangan makin lama Makin ini Belakangan ke hari Belakangan Saya gak mulai curiga Karena kalau misalnya saya bawa dia pergi Keluar kota dan sebagainya Dia menghabiskan waktu cukup lama Di kamar mandi Mungkin karena kan kecairan keluar terus Dia mengganti dan sebagainya Dan kondisi Akhirnya Saya bilang kayaknya Ya saya ada feel yang gak baik Waktu itu saya minta Anak-anak saya yang di China Di Guangzhou Yang mereka-mereka ke dokteran Tolong make appointment Jadinya bisa dapat Langsung begitu dapat appointment sama profesor Kita terbang kesana Begitu diperiksa Teman-teman yang Anak-anak yang kedokteran Semuanya bantu Untuk mendengar langsung Karena gak mungkin Saya ikutan masuk ke dalam Untuk dengar pemeriksaan Dan sebagainya Stadiumnya udah akhir Sudah menjelar Keseberannya lagi Dengan kondisi seperti itu Ya balik lagi Tapi Final terakhir Akhirnya saya Karena dia udah menjadi Di posisi sebagai sangka Malah saya tertekan Apa adanya Dengan ini Ini loh Jadinya setiap tidaknya Karena sampai sekarang Kalau mau di bilang Kanker ini kan gak ada Obatnya Di China saat itu Di Guangzhou saat itu Ada yang namanya Fros ya Lentong Jadinya ditembakkan Beku Jadinya sistemnya Jadinya dia bekukan Tapi Kalau menurut Dan anak-anak kedokteran Yang disana Semua bilang Ini China sendiri Juga lagi research Kondisi itu Jadinya membutuhkan Sample banyak sekali Jadinya kalau misalnya Di Frosnya Cuman bagian sini Tapi ada sel kankernya Masih ada keluar Itu tetap akan jadi lagi Akan selesai juga Ya sudah Di opsi Terakhir kali Keluarganya Mau menarik dia Ya sudah Saya bilang kamu harus lepas Karena gak mungkin Sebagai sangka Tinggal di Rumah Akhirnya Terus dia sempat berjalan Satu tahun Satu tahun lebih Saya bilang lebih bagus Kamu habiskan waktu Kita bilang Pertobatan ya Kamu bacakan Sutra yang biasa Kamu sering baca Itu akan jauh lebih bermanfaat Daripada kamu Meratapi Kondisi tubuh Jadinya deal dengan Pana terakhir Dia udah sempat Satu tahun lebih lah Sebagai Kembali lagi Karena waktu dia jadi umat Dia juga mesti datang Kalau lagi kita ada Waisak dan sebagainya Terakhir kali dia meninggal Jadinya kembali lagi Kalau saya lihat adalah Kesiapan dari orang Kita kan gak tau kan Apapun bisa terjadi Hidup ini tidak pasti Kematian itu pasti Tergantung kepada kita Bagaimana kita menyikapi Semuanya itu Tapi pikiran sangat luar biasa Bagaimana kita Mau menerima terlebih dahulu Mau gak kita deal dengan Kondisi kita Mau gak kita Menerima kondisi kita ini Mau gak kita Kalau kita bilang Mereka rata-rata gak Bisa dikatakan Survival ya Ya Untuk penderita kanker ya Sebagai ini Tapi kan bisa balik lagi Kembali lagi Bisa balik lagi Kondisi itu Tergantung lagi Bagaimana kehidupan dia Sehari-hari Apakah dia happy Atau enggak Salah satu yang mesti Tetap survive Kalau gak salah Titipuspa Ya Titipuspa kan dia Meditasi Dia harus gembira Dia harus bahagia Dia harus menerima Kondisi dia Karena kebahagiaan itu Mengandung Apa Serotonin ya Apa Oh endorfin Salah Mesti nanya bu dokter Itu Itu katanya cukup Kuat juga ya Untuk bisa Endorfin Makanya Hidup itu udah susah Jangan bikin susah Pikiran itu Mesti lebih happy Contohnya Salah satu adalah kehidupan Jangan suka julid Jadi orang Jangan suka Gibahin orang Hidup anda akan jauh lebih Berbahagia Oke Anda bahagia Kesehatan anda juga akan Terpengaruh dengan baik Oke Baik Itu aja dari Suhu Terima kasih Terima kasih Suhu Baik selesai lah Sesi tanya jawab kita Dari Suhu Apakah ada closing statement Yang ingin disampaikan Gak usah closing statement lah ya Kayak seminar aja Oke Kita semua beranjali Kita pacarkan cinta Kasih kita kepada Semua makhluk Semoga semua makhluk Baik kita yang terlihat Maupun tidak terlihat Berwujud maupun tidak berwujud Dapat terbebas dari segala jenis Merekaan Dan dapat layak kesukawati Terima kasih Suhu Atas bimbingan damanya pada hari ini Mohon maaf Kami dari keluarga VPDES Mohon maaf jika ada salah-salah kata Semoga Semoga Terima kasih Tiada Menini Terima kasih Ku'an Ku'an Ku'an